Pemirsa puluhan tempat pemungutan suara di kota Pekalongan, Jawa Tegah berada di lokasi banjir akibat air pasang atau rop. Warga tetap akan menggunakan hak pilih pada Pilgub Jateng besok meski lingkungan dan rumah terendam banjir hingga setinggi hampir 1 meter. Menjelang pilihan Gubernur Jawa Tengah, genangan air masih merendam pemukiman warga hingga mencapai 1 meter. Banjir juga merendam lokasi tempat pemungutan suara di puluhan tempat. Dampaknya proses pencoblosan diperkirakan akan terkendala akibat banjir. Dari data di KPU, kota Pekalongan, daerah yang rawan banjir ada di Kecamatan Pekalongan Utara, Barat, dan Utara. Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pekalongan Utara menyebutkan ada sekitar 20 TPS yang lokasinya di daerah banjir. Di daerah rawan seutara itu sekitar ada 20, namun kita sudah berupaya kalau di wilayah Rob ini kalau akses jalan memang karena semua tertutup, terendam. Tapi diupayakan untuk TPS ini tidak berada di genangan air, berarti dipilih di wilayah situ, di antara wilayah satu TPS itu tempat yang paling tinggi. Alhamdulillah dari 20 itu sudah ada dan kadung itu nanti banjir kalau tidak terlalu besar itu aman untuk TPS. Untuk akses warga tetap banjir ya? Kalau akses warga memang daerah Pabean, Bandungan, beberapa itu. Teruskan yang panjang, panjang baru memang aksesnya memang tergenang. Dari mata kaki sampai di bawah luput. Untuk antisipasi agar mereka tetap berangkat, apa yang dilakukan PPK ini? Kita sosialisasi itu sudah kita lakukan ke mereka, termasuk ada sosialisasi yang tingkat KPU itu di warga wilayah tergenang Rob. Intinya mereka karena sudah biasa di Rob, harapannya mereka tidak menjadi penghalang untuk aksesnya yang benar.